5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk adik-adik yang duduk di kelas 4 Kita belajar di tema 1, subtema 3, pembelajaran yang ketiga Subtema 3 ini adalah bersyukur atas keberagaman yang ada di sekitar kita adik-adik Mari kita belajar dengan penuh semangat Sebelumnya kamu telah belajar tentang permainan bakia Menarik bukan? Kamu tentunya senang bila bisa mencobanya Permainan tradisional lain yang cukup menarik adalah engklek Apakah adik-adik tahu apa itu engklek? Ya ada yang menyebutnya dengan sudamanda Nah kita akan belajar tentang permainan tradisional engklek Pernahkah kamu bermain engklek? Nah ini ada gambarnya nih adik-adik Permainan ini adalah permainan tradisional yang sangat banyak dimainkan oleh anak-anak di Indonesia Engklek merupakan permainan lompat pada bidang datar yang digambar di atas tanah Permainan engklek ini bisa dimainkan oleh 2-5 orang Mau tahu cara bermainnya? Ayo kita coba bersama-sama Cara permainan engklek adalah Pertama yang harus kita ketahui adalah jumlah pemainnya Jumlah pemainnya bisa 2-5 orang Peralatan yang dipakai adalah gaco Gaco itu pecahan genting yang nanti kita lempar di garis-garis yang ada pada kotakan tersebut Yang kedua adalah kapur atau tepung untuk membuat garis batas ini nih adik-adik yang bentuknya ini Kita memakai kapur Lalu cara bermainnya Lompatlah dengan menggunakan satu kaki di setiap petak-petak yang telah digambar Siapkanlah gaco sebelum bermain Lemparlah gaco ke salah satu petaknya Petak yang ada gaco nyanyi tidak boleh diinjak atau ditempati oleh setiap pemain Lompatlah ke petak berikutnya dengan satu kaki mengelilingi petak-petak yang ada Pilihlah sebuah petak yang dijadikan sawah Setelah menyelesaikan satu putaran Petak itu tidak boleh diinjak dengan dua kaki Pemain lain juga tidak boleh menginjak petak ini selama permainan Pemain yang memiliki sawah yang paling banyak adalah pemenangnya Jadi ini adalah cara bermain engkle Kalian bisa praktekan dengan teman-teman kalian Permainan engkle memerlukan keterampilan lokomotor Apa itu keterampilan lokomotor? Keterampilan lokomotor yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh Sehingga seluruh tubuh kita itu berpindah tempat Keterampilan lokomotor sangat penting untuk mengukur kemampuan motorik kalian Beberapa keterampilan lokomotor dasar yang harus kamu kuasai adalah Berjalan, berlari, dan melompat Jadi berjalan, berlari, dan melompat itu merupakan keterampilan lokomotor Selain permainan engkle Bangsa Indonesia juga mempunyai banyak permainan yang diwariskan secara turun-temurun Mari kita cari tahu lebih jauh tentang budaya Fahumbo Batu Atau lompat batu yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Nias Nah kita akan belajar Fahumbo Batu Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias adik-adik Suku Nias ini berasal dari pulau Nias yang terletak di sebelah barat pulau Sumatera Lompat batu atau yang dikenal dengan nama Fahumbo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias Tradisi melompat batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki Khususnya para pemuda Mereka adik-adik harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini akan dianggap hebat baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat di desa itu Ini adalah Fahumbo Batu Jadi kaum laki-laki khususnya yang masih muda itu harus melompati susunan batu yang tingginya 2 meter adik-adik Nah ketebalan batu-batunya ini adalah 40 cm Dan jika mereka bisa melompati mereka itu dianggap hebat Dalam bacaan Fahumbo tadi ada 3 paragraf yang kita ketahui Nah di paragraf pertama ini ada 3 kalimat Kita akan bersama-sama mencari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukung Ingat gagasan pokok adalah inti dari bacaan tersebut Bisa terletak di awal paragraf Bisa terletak di akhir paragraf Atau di awal dan di akhir Nah disini kita lihat kalimat pertama dari paragraf yang pertama Tradisi lompat batu itu berasal dari Sukunias Nah disini dikatakan bahwa ada lompat batu berasal dari Sukunias Lalu kalimat kedua itu dijelaskan Sukunias itu berasal dari Pulau Nias Dan yang ketiga dijelaskan juga bahwa lompat batu itu dikenal dengan nama Fahumbo Batu Nah disini bisa kita ketahui bahwa kalimat pertama ini adalah gagasan pokok Kalimat kedua dan ketiga adalah gagasan pendukung Karena menjelaskan kalimat pertama yang merupakan gagasan pokok Tentu kalian masih ingat ya pembelajaran sebelumnya kita sudah banyak nih Mencari tahu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung Sekarang tugas adik-adik semuanya adalah menulis gagasan pokok dan gagasan pendukung Untuk paragraf 2 dan 3 dari bacaan Fahumbo Batu Nanti kalian bisa play ulang lalu kalian stop dulu di bacaan tersebut Lalu kalian tulis nih mana yang gagasan pokok dan mana yang gagasan pendukung Sungguh kaya budaya Indonesia Sebagai anak Indonesia kita harus bersyukur adik-adik dengan kekayaan ini Kita dapat mencicipi makanan beragam Bermain permainan tradisional yang berbeda Dan tentunya mengenal kebiasaan-kebiasaan yang berbeda Banyak hal yang kita bisa pelajari dari keaneka ragaman itu Nah disini beberapa permainan tradisional itu membutuhkan teriakan pemainnya Semakin banyak yang berteriak semakin banyak pula suara yang kita dengar Pernahkah kamu mencoba adik-adik berteriak di lapangan Apa yang terjadi ya kalau kalian berteriak di lapangan Dan bandingkan ketika kalian berteriak di kamar mandi Apa perbedaannya? Ya kalau di lapangan sangat luas ya adik-adik ya Suara kita terdengar lebih kecil Tapi kalau di kamar mandi suara kita terdengar lebih keras Nah disini kita bisa menemui gendang di banyak wilayah di Indonesia Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Gendang itu dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul Saat dipukul kulit gendang akan bergetar Sehingga getaran itu menghasilkan bunyi Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit Bentuk rongga memenuhi bunyi yang dihasilkan Makin kecil dan panjang rongga pada gendang Makin nyaring bunyi yang dihasilkan Ini menambah informasi kita nih adik-adik ya Bahwa bunyi itu berasal dari benda yang bergetar Nah kita akan belajar tentang pengantulan dan penyerapan bunyi Pada pembelajaran sebelumnya Kita sudah belajar bahwa bunyi itu bisa dipantulkan jika mengenai benda keras Lalu bunyi bisa diserap jika melalui benda Atau mengenai benda yang lunak Seperti gabus, karpet Ya adik-adik sudah mengetahui itu semua Nah sekarang bunyi dapat dipantul dan diserap Pemantulan bunyi Sebuah klereng yang kita lempar ke dinding yang keras Akan mengalami pemantulan Demikian juga dengan bunyi adik-adik Bunyi juga dapat memantul Jika dalam perabatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras Seperti kayu, kaca, dinding, atau besi Penyerapan bunyi Bunyi juga bisa diserap Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak Benda yang demikian disebut peredam bunyi Misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wall Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam Nah dinding-dinding dan langit-langit pertemuan, gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop Biasanya dilapisi dengan bahan-bahan tersebut Supaya tidak terjadi gaung atau kerdam Nah ini tadi tentang pemantulan dan penyerapan bunyi Lalu disini ada kata gaung atau kerdam Apa itu gaung atau kerdam? Mari kita pelajari bersama-sama Macam-macam bunyi pantul Bunyi pantul yang pertama adalah gaung atau kerdam Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi yang dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul akan bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucatkan Akibatnya bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak akan jelas Ini adalah gaung atau kerdam Nah bunyi pantulnya itu datangnya bersamaan dengan bunyi aslinya Sehingga bunyi aslinya itu terdengar tidak jelas Itu macam bunyi pantul yang pertama Lalu macam bunyi pantul yang kedua adalah gema Nah gema ini terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya sangat jauh dari sumber bunyi Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul itu setelah bunyi aslinya selesai diucapkan Jadi bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi aslinya Nah gema itu sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh Serta permukaannya keras dan rapat Selain itu gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua Nah adik-adik kalau gema ini kalau kalian berteriak di sebuah gua nih Gema ini akan datang bunyi pantulnya itu seperti bunyi asli Tapi setelah bunyi aslinya Jadi misalnya Kak Citra nih teriak Halo nanti di dalam akan bunyi Halo Tapi setelah Kak Citra selesai nih Ngomong halunya baru bunyi pantulnya akan datang Nah itu ternyata gema ini bisa mengukur kedalaman jurang dan gua Itu tadi macam-macam bunyi pantul Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tematik tema 1 Subtema 3 pembelajaran 3 untuk adik-adik yang duduk di kelas 4 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih